Tiga pemain naturalisasi yang belah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang dilansir okezone.com. Seperti yang diketahui, pelatih Sinta Eeyong sudah memanggil 28 pemain Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan. TC, di Bali untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Ke-28 nama itu lantas disebut menjadi pilihan Sinta Eeyong untuk memperkuat Garuda pada ajang Piala AFF 2022. Dari 28 nama, terdapat tiga pemain naturalisasi yang menghiasi pasukan Timnas Indonesia. Lantas siapa saja, berikut tiga pemain naturalisasi yang belah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tiga, Mark Klok. Mark Klok menjadi salah satu pemain naturalisasi paling senior di Timnas Indonesia saat ini. Ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sejak November tahun 2020 silam, ketika penggawa Persib Bandung itu masih berseragam Persija Jakarta. Klok diketahui sudah tinggal dan berkarir di Indonesia sejak 2017 atau ketika ia masih memperkuat PSM Makassar. Klok pun memiliki darah Indonesia dari sang kakek buyut, Jan-Ernert Karel, yang berdarah Makassar. 2. Sandy Wals Sandy Wals merupakan bekanan klub asal Belgia, KV McHellen. Ia pun resmi menjadi WNI pada tanggal 18 November tahun 2022. Sandy Wals merupakan pemain kelahiran tanggal 14 Maret tahun 1995 di Brussel, Belgia dengan berkewarga negaraan Belanda. Sang ayah keturunan Irlandia, sementara ibunya dilahirkan dari orang tua asal Indonesia. Sandy pun ingin membela Garuda karena kedekatannya dengan sang kakek yang lahir di Indonesia. Sebelum dinaturalisasi, Sandy pernah memperkuat timnas Belanda pada kelompok umur. 1. Jordi Amat Sama seperti Sandy, Jordi juga resmi menjadi WNI pada tanggal 18 November tahun 2022 silam. Kehadiran Jordi pun akan semakin memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi Jordi adalah salah satu back dengan segudang pengalaman bermain di Eropa. Ia pernah bermain di Liga Spanyol, Inggris, dan Belgia. Saat di Spanyol, Jordi memperkuat Espanyol, Rayo Falecano, dan Real Betis. Lalu ketika bermain di Liga Inggris, ia tergabung di squad Swansea City pada 2013 hingga 2018. Jordi sendiri memiliki darah Indonesia yang berasal dari neneknya. Sang nenek diketahui berasal dari Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!